Intro Yang terbuka lebar di publik hanya perjanjian hutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kalau orang tidak mempunyai kredibilitas suka mengkhianati suka mempelang hutang, suka membohongi masa mau didukung jadi calon presiden. Halo Sobat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sobat Indonesia akhir-akhir ini rame di media mainstream maupun media sosial terkait dengan perjanjian antara Bapak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Ini menghiburkan. Rupanya mereka tahun 2016 menjelang pilkada DKI melakukan perjanjian rahasia di antara mereka bertiga. Menurut Sandiaga Uno yang membuat konsep dan menulis itu adalah Fadli John, Wakil Ketua Umum Partai Kirindra. Pertanyaannya apa isinya? Sampai sekarang belum dibuka. Yang terbuka lebar di publik hanya perjanjian hutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Rupanya Anies Baswedan tidak mempunyai modal untuk melaksanakan pemilihan gubernur dan dia hutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar. Konon katanya sampai sekarang belum dikembalikan. Saya juga hiran Anies Baswedan dengan kekayaannya yang melimpah konon beberapa waktu yang lalu membeli rumah baru di daerah Lebak Bulus dengan ABBD DKI yang setiap tahun sekitar 70-80 triliun masa sih tidak mengembalikan hutangnya 50 miliar? 50 miliar saya punya keyakinan bagi seorang Anies Baswedan kecil sekali. Kecuali dia mempunyai sifat ngempelang hutang. Saya tidak tahu. Konon Sandiaga Uno mengikhlaskan uang 50 miliar itu tidak dikembalikan. Tidak tahu apakah ini benar atau tidak. ini masih simpang siur dan ini bukan urusan kita sebetulnya. Kita menjadi kepo pada saat perjanjian hutang itu dibuka ke publik oleh Erwin Aksa. Saya tidak tahu apa tendensinya Erwin Aksa membuka perjanjian hutang pihutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ke publik. Saya tidak tahu. Nah, terkait dengan perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Isinya belum jelas. Yang bocor di publik, yang sering dimuat di media adalah bahwa salah satunya ada klausul bahwa Anies Baswedan tidak akan maju menjadi calon presiden kalau Prabowo Subianto juga mencalonkan menjadi presiden. Ini rumorsnya begitu. Tapi belum jelas. Kenyataannya Anies Baswedan dengan gigih dan ambisius ingin menjadi presiden dan kita tahu juga Pak Prabowo Subianto juga mencalonkan diri jadi calon presiden. Saya tidak tahu apakah ini terkait dengan pidato Pak Prabowo di hari ulang tahun Partai Gerindra beberapa hari yang lalu yang mengatakan saya Prabowo Subianto maksudnya sering dihiyanati dan dibohongi. Nah, apakah itu terkait hal itu? Saya tidak tahu. Mungkin beberapa elit Partai Gerindra seperti Mas Dasko, Mas Wadili John atau mungkin elit yang lain tahu apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Cuma kalau kita mengikuti pemikiran Profesor Damarjati teori otak-atik gaduk ini bisa dipakai. Barusan saja ada rumor bahwa seolah-olah Anies Baswedan mengkhianati Pak Prabowo, membohongi Pak Prabowo karena dalam perjanjian konon begitu ceritanya dia tidak akan mencalonkan jadi presiden. Kalau Pak Prabowo mencalonkan ternyata dia tetap mencalonkan. Nah, apakah ini benar atau terkait dengan ucapan seorang Prabowo? Saya tidak tahu. Nah, pertanyaan publik, mengapa isi perjanjian tahun 2016 itu tidak dibuka ke publik oleh elit-elit Partai Gerindra? Ini juga menjadi tanda tanya besar. Saya menduga ini akan dijadikan amunisi yang akan dipakai oleh Pak Prabowo kalau benar nanti Anies Baswedan akan mencalonkan diri menjadi calon presiden. Meskipun ini belum jelas karena sampai detik ini belum ada koalisi partai yang firm mendukung Anies Baswedan yang memenuhi syarat kalau Partai Demokrat getol, PKS getol dua partai ini yang tidak cukup lah. Jadi, dua partai ini pasti sedang ngemis-ngemis supaya ada partai lain mau berkoalisi melihat Partai Nasdem pun sekarang ada indikasi berpindah ke lain hati. Nah, ini menarik sekali. Sahabat Indonesia, inilah politik di Indonesia. Apakah benar dugaan saya bahwa isi perjanjian itu akan dijadikan amunisi untuk menembak Anies Baswedan nanti? Kita tunggu saja. Apakah benar seperti itu? Karena menurut saya ada pendukung Anies Baswedan yang overlapping dengan pendukung Prabowo Subianto. karena tahun 2019 pada saat pilpres dengan calon Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Anies Baswedan mendukung Pak Prabowo. Nah, karena ada irisan dukungan antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan, mungkin juga ini dijadikan amunisi untuk mengerus suara Anies Baswedan. Mungkin saja. Ini kan cuma analisa saya. Tapi intinya perjanjian ini akan terus diambangkan, terus dikembangkan oleh berbagai elit-elit Partai Gerindra dan publik untuk memberikan posisi tawar. Namanya juga politik. meskipun tidak terlalu langsung straight forward untuk menjelaskan kadang-kadang ada yang tersirat dibalik suatu berita. Kita tunggu saja, ini akan ramai. Meskipun kita juga belum tahu persis Pak Prabowo jadi atau tidak mencalonkan berkoalisi dengan siapa. Dan Anies Baswedan juga masih belum tentu bisa dicalonkan jadi calon presiden. Tapi dengan adanya heboh perjanjian Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto ini akan menjadi seru. Rakyat akan mendukung siapapun yang mempunyai kredibilitas. Kalau orang tidak mempunyai kredibilitas suka mengkhianati suka mempelang hutang suka membohongi masa mau didukung jadi calon presiden. Nah ini saja yang ingin saya sampaikan sahabat Indonesia mudah-mudahan mesti menjadi semacam diskursus di ruang publik yang terus akan kita diskusikan karena pada kenyataannya kita belum tahu secara pasti isi perjanjian itu apa yang tahu pasti ada hutang 50 miliar Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno dan sampai sekarang belum dikembalikan dan kelihatannya Sandiaga Uno sudah berserah untuk mengikhlaskan hutang itu. Artinya memang tidak ada niat baik dari Anies Baswedan untuk mengembalikan uang yang hanya 50 miliar. padahal menurut saya angka 50 miliar itu sangat kecil untuk ukuran seorang Anies Baswedan dan masalah perjanjian antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan tetap akan menjadi misteri dan saya mempunyai keyakinan ini akan dipakai oleh Elitrit Gerindra untuk menembak dan menguliti seseorang yang dianggap tidak mempunyai integritas dan kredibilitas. kita lihat saja nanti pertempurannya seseru apa. Baik sahabat Indonesia terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam Satu Indonesia Salam Pancasila saya Rudy Eskaldi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!